Nah yuk bapak rajanya, terus ini pembunuhnya, selesaikan gitu kan, selesaikan. Nggak Ali, nggak kata Ali, aku ingin bertemu dengan orang ini besok di akhirat dalam keadaan sudah bertobat dan diampuni Allah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apabila raga dan mulut sudah terucap memaafkan, namun tetap ada rasa mengganjal dalam hati yang belum memaafkan, itu bagaimana Ustadz? Assalamualaikum. Mulutnya sudah memaafkan, hatinya belum memaafkan. Allah menghukumi yang dohir, Allah menghukumi yang dohir. InsyaAllah sudah masuk kategori memaafkan, tapi memang itu nggak semudah itu memaafkan, nggak semudah itu memaafkan. Orang yang memaafkan itu memang kalau dalam bahasa Quran itu ada dua istilahnya. Ada menggunakan kata ghafaro, ada afun, ada wala'afina aninas, ada kata ghafaro, itu memaafkan tapi seada sakitnya. Itu kalau menurut ulama ahli bahasa. Tapi kalau kata afun, itu maaf yang tidak ada bekas. Coba Bapak lihat ciri orang yang sudah sampai ke level taqwa. Orang itu cirinya, dia mampu berbagi dalam kondisi yang lapang maupun kondisi berat. Dalam kondisi dia lagi dapat untung atau dia lagi ditipu orang. Tetap sodakoh. Dalam kondisi dia senang atau dalam kondisi sedang susah. Itu kalau orang itu jangankan senang, susah aja sih sodakoh. Ini ciri orang, akwa orang ini. Dia mampu nahan emosinya. Dari emosinya keren, tidak bisa diprovokasi orang. Stabil banget. Itu ciri orang taqwa. Nah ciri ketiga ini. Orang yang taqwa itu dia maafkan orang lain tanpa ada bekas sakit hati lagi. Itu berat memang. Jadi dalam konteks memaafkan itu orang memang berderajat. Berderajat. Tapi kalau sudah memaafkan meskipun secara lisan, insya Allah itu sudah memaafkan. Cuma memaafkan ini kan punya pahala. Memaafkan orang lain itu kan ada pahalanya. Pahala memaafkan itu ditentukan oleh kualitas batinnya. Kalau namanya sudah melepas, kita sudah melepas orang lain itu dari tuntutan kita di akhirat. Jadi kan kalau ibarat orang sidang di haka-hakiman, itu proses tuntut-menuntutnya sudah selesai. Dengan kita memaafkan. Tapi persoalan jengkelnya masih belum selesai. Jadi itu persoalan batinnya. Terus bagaimana kita ini belajar untuk menghapus itu. Dengan melihat rahmatullah. Melihat rahmatullah. Ini tidak bisa terjadi kecuali kita belajar dari salafus soleh. Kalau kita tidak banyak cerita tentang bagaimana sohabat itu belajar memaafkan orang lain. Itu kita tidak sanggup. Tidak usah panjeng dengan Pak. Saya juga tidak sanggup. Tapi begitu kita tahu misalnya. Satu hari Rasulullah bersama Saidina Abu Bakar. Abu Bakar itu dimaki-maki habis. Oleh orang kafir Quresh. Abu Bakar itu nunggu dia dibela oleh Rasulullah. Rasulullah diam saja. Rasulullah itu teman setiaku. Pengennya itu lak-nati. Rasulullah diam saja. Akhirnya Abu Bakar terus dicacimaki. Tidak kuat. Bangkit Abu Bakar mau meladeni. Begitu Abu Bakar bangkit. Rasulullah langsung pergi dari Abu Bakar. Nah Abu Bakar sadar Rasulullah menjauh dari dirinya. Dikejar Rasulullah. Kemudian Abu Bakar nanya ke Rasulullah. Kenapa kamu? Kok malah ninggalin aku yang sangat butuh bantuanmu. Sedang dihina-hina oleh orang kafir. Kata Rasulullah Abu Bakar. Kamu termasuk sohabatku yang istimewa. Malaikat selalu turun bersama kamu. Setiap saat. Kecuali saat kamu tadi terpancing untuk marah. Malaikat pergi semuanya. Nah kalau malaikat pergi. Masuk saya sedang bigi kamu. Ya saya takut kalau ada adab Allah. Makanya saya pergi. Wah Abu Bakar nangis. Nangis. Jadi ini apa? Kalau mau baik ya sudah baik sekalian. Jangan baik nanggung. Karena baik nanggung itu tidak sempurna yang kita terima. Itu loh. Tidak sempurna yang kita terima. Bagaimana Hasan yang sudah jelas-jelas mati diracun. Ketika Hussein nanya. Mas. Kalau bahasa kita itu. Kak. Tahu enggak? Kira-kira siapa yang racun anda ini? Kata Hasan. Ya tahu aku. Insya Allah tahu. Karena diracunnya enggak sekali itu. Bolak-balik. Terus kata Hussein. Beritahu saya. Mau kamu apakan orangnya. Mau tak bunuh. Kata Hasan. Kalau gitu. Kalau aku sampaikan orang itu. Ternyata aku salah. Maka kamu telah membunuh orang yang salah. Kalau aku sampaikan dan ternyata benar. Aku lebih percaya Allah. Yang membalas daripada kamu. Tidak diberitahu sampai beliau meninggal. Sayyidina Ali. Waktu beliau dibacok kepalanya. Saat sholat sunnah Qobliya subuh. Bangkit dari sujud yang kedua. Beliau angkat kepalanya. Ibnu Muljin. Itu orang sangat ahli Qur'an. Sangking ahli Qur'annya. Beliau ini diutus oleh Umar. Menjadi pendakwah ke Mesir. Bapak bisa bayangin. Itu kayak apa hebatnya. Kemampuan Qur'annya Ibnu Muljib. Ahli qiyamul leil. Ahli sholat malam. Ahli puasa sunnah. Itu yang bunuh Ali. Gitu loh. Ini apa? Ringatan. Ada yang lebih penting dari ibadah dan lain-lain. Akidah. Ya. Akidah. Bisa enggak berarti semua ibadah-ibadah kita. Kalau akidahnya sudah enggak benar itu. Tapi begitu dibunuh. Ahli berdarah-darah tetap melanjutkan sholat. Setelah itu enggak bisa ngimami sholat subuh. Beliau di belakang sambil berdarah. Anaknya Hasan ngimami. Ahli masih makmum. Rurot. Karena Ahli sudah tahu. Enggak bisa lagi mengkodok. Enggak bisa lagi mengkodok sholatnya. Begitu selesai terus dipangku. Kepala Ali itu oleh Hasan. Ibnu Muljem ini. Ada yang menyebut Ibnu Muljem. Di bawah. Kemudian oleh orang-orang dibawa ke hadapan Ali. Kira-kira kalau model kita. Nah yuk Bapak Rajanya. Terus ini pembunuhnya. Nah yuk selesaikan. gitu kan. Selesaikan. Enggak Ali. Enggak kata Ali. Aku ingin. Bertemu dengan orang ini besok di akhirat. Dalam keadaan. Sudah bertobat dan diampuni Allah. Tidak sanggup kita membayangin. Saya tidak usah merasakan keadaan itu. Membayangkan ucapan itu harus keluar dalam kondisi orang. Aduh. Tidak. 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 Apa untuk sampai. Terus apa salah orang lain ke kita. Apa sebanding dengan kepala dibacok pedang. Sayyidina Ali Kok kita cek repotkan memaafkan orang itu Gitu loh ya Kok cek repotnya memaafkan orang Sudah, ya maafkan Karena memaafkan itu Itu kehormatan tingkat tinggi di hadapan Allah Itu adalah hiasannya Orang yang sudah sampai ke level taqwa Maka belajar untuk memaafkan Tanpa ada bekas di hati itu penting Niku ge Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!